oke sobat sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat video menjelaskan dari barang yang saya pegang ini ini adalah modul step up DC to DC yang biasanya digunakan sebagai pengganti driver lampu backlight TV light dalam modul step up ini menggunakan ACXL6009 yang umum digunakan sebagai driver modul driver atau penait tegangan pada TV light yang biasanya TV light yang sudah rusak drivernya biasanya sebagai pengganti alternatifnya menggunakan modul step up DC to DC yang biasanya digunakan sebagai pengganti alternatif driver backlight pada TV light oke bagaimana cara pemasangannya saya akan menjelaskan disini bagaimana cara memasang modul step up DC to DC dari tegangan yang masuk sampai tegangan yang keluar dan juga dari pengangkatan dari kaki ICXL6009 ini oke tidak usah basa-basi ya mari kita simak saja videonya sampai selesai selamat menikmati nah pada pemasangan ini driver yang jalur positif dan jalur negatif jalur positif dan yang ini menuju ke PL on atau ENA jalur ENA dan yang satu adalah jalur output untuk yang ke lampu backlightnya jalur positif dan jalur yang negatif yang menuju ke lampu backlightnya nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara memasang cara mengukur tegangan outputnya dan juga cara mencabut satu kaki dari IC tersebut nah setelah kita output tegangan output yang keluar sekitar 25V itu tegangan standar dari pabrikan atau tegangan yang setel dari pabrik cara kita memutar ke kiri menambah tegangan kita bisa putar potensio yang berbentuk kotak itu jika memutar ke kiri menambah tegangan jika sudah diputar ke kanan akan mengurangi tegangan kita tinggal cocokkan saja atau kita tinggal menambah tegangan apa namanya mengetahui tegangan lampu backlight tersebut jika tegangannya berada di kisaran 28V kita setel ke 28V atau jika tegangan PLnya ada di kisaran 18V kita bisa putar potensiunya mengarah ke 18V dan ini sebagai contohnya yang saya contohkan tegangan PLnya berkisar antara 9V jadi saya bisa menyetel step upnya ke 9V dan untuk jalur yang keena itu adalah yang kabel kuning bisa kita copot kaki IC yang baris kedua kaki yang urutan kedua kaki IC kaki IC kaki IC